Pemirsa apa makna pelukan Jokowi dan Surya Palau? Kami akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir Saan Mustafa, politikus Paten Asdem, ketua DPP-PD Perjuangan, Eriko Sotarduga dan pengamat politik Riko Marbun. Selamat sore Bapak-Bapak. Saya ke Kang Saan dulu. Kang Saan, ada apa semalam gitu? Sudah selesai apa berarti sebelumnya ada masalah gitu? Sebenarnya nggak ada masalah dari sebelumnya juga. Cuman kan ketika Pak Surya datang ke PKS ya, Di situ kita bicara dalam rangka silaturahmi kebangsaan. Kita banyak bicara terkait soal-soal kenegaraan, soal-soal kebangsaan. Nah itu ditapsirkan dengan banyak spekulasi. Nah apalagi ketika Pak Jokowi di acara Hutkolkar itu juga memberikan sebuah candaan terhadap ketua umum Nasdem. Nah candaan itu bagi kami dipahaminya itu hal biasa aja. Itu adalah bentuk sebuah kecairan hubungan dua tokoh, Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Surya sebagai ketua umum yang dari dulu pendukung dan loyalis Pak Jokowi. Itu ditapsirkan dengan berbagai spekulasi. Seakan-akan koalisi mulai retak, koalisi kekurangan apa. Dan kecurigaan yang sempat disampaikan oleh Pak Surya ini merujuk kepada siapa? Enggak, di publik. Enggak merujuk ke siapapun. Publik menapsirkannya aneh-aneh. Akhirnya terjawabkan ketika acara Hutparte Nasdem kemarin malam. Itu semua terjawab. Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa terkait dengan soal pelukan solitar silaturahmi. Itu terjawab. Pak Jokowi juga sampaikan bahwa dalam konteks silaturahmi untuk membangun sistem kenegaraan yang lebih kuat, dalam konteks kebangsaan, dalam konteks persatuan, itu tidak ada masalah apapun. Dan ditegaskan bahwa koalisi sangat solid. Terkait juga hubungan dengan Ibu Mega. Orang ketika misalnya di acara pelantikan itu, pelantikan pimpinan MPR kalau nggak salah, itu Ibu Mega kelewat. Karena banyak sekali orang yang bersalaman dengan Ibu Mega. Ada yang nyamperin Ibu Mega dan sebagainya. Tidak bersalaman dengan misalnya dengan Pak Surya. Orang spekulasi. Muncul, rame dan sebagainya. Seakan-akan ada sebuah ketegangan. Nah dengan kehadiran Ibu Mega, tadi malam dengan Mbak Puan sebagai ketua DPR, spekulasi-spekulasi terkait dengan, baik secara personal Pak Surya dengan Ibu Mega, maupun Pak Surya dengan Pak Jokowi, maupun dalam kerangka sebuah koalisi pemerintah, itu semua spekulasi itu terjawab bahwa tidak ada persoalan di antara tokoh-tokoh tersebut dan tidak ada persoalan terkait dengan soal koalisi. Bahkan Pak Jokowi mempersilahkan tokoh-tokoh nasional ini, tokoh-tokoh pimpinan pemerintah ini, di koalisi untuk membangun komunikasi dengan partai-partai lain dalam konteks tadi, kenegaraan, kebangsaan, demi persatuan. Itu yang menjadi komitmen bersama. Baik, saya ke Bang Erika. Bang Erika tadi Kang Saan menyebutkan ada beberapa kebetulan yang kebetulan ini bertubi-tubi. Yang kemudian memunculkan spekulasi bahwa ada sesuatu yang tidak baik, ada hubungan yang mulai retak antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Sebenarnya di internal bagaimana Bang Erika? Jadi begini, saya perlu menjelaskan dari awal dulu ya. Dulu kan dimulai tadi seperti kata Kang Saan di DPR itu yang waktu pelantikan MPR di gedung kurak-kurak kita sebutnya seperti itu. Itu bagaimana bisa terjadi? Saya nanya langsung dengan Ibu Mega dan beliau pun merasa heran kenapa itu jadi satu permasalahan. Apa kata Ibu Mega Bang Erika? Jadi pas waktu beliau lewat, itu kan biasanya di sebelah kiri langsung duduk PDI Perjuangan. Nah ini ternyata agak jauh karena persoalan apa namanya pembagian menurut agama supaya dalam pelantikan nanti lebih mudah dalam mengambil janji atau sumpah. Nah pada saat itu juga itu ada tiga trap dan Pak Surya itu ada di trap ketiga duduk bersama ketua-ketua umum yang lain. Dan seandainya Ibu Mega juga bukan Presiden kelima tentu harus duduk di sana. Makanya yang menggantikan adalah Mas Hasto. Nah itu ada trap seperti itu dan kemudian pada saat ini dipanggil dari sisi sebelah kiri. Nah Ibu Mega melihat, kan memanggil semua ibu, ibu. Nah seperti itu. Nah pada saat beliau jalan Pak Surya juga sudah duduk. Dan pada setelah itu ada pertemuan di Bogor, di Istana Bogor. kan biasa saja. Tidak ada hal yang aneh. Dan persahabatan beliau dengan Pak Surya Paloh ini, kalau kita sebutnya Bang Surya, ini bukan baru 10-20 tahun, 50 tahun. Dari semenjak di Sumatera Utara beliau juga itu sudah memang bersama-sama. Dan kalau kami sendiri juga di media televisi lain mengadu analogikan kan beliau badannya besar. Saya teringat dengan almarhum ayah anda Taufik Kemas yang seperti itulah, selalu cair dengan dengan siapa-siapa. Nah sebenarnya budaya seperti ini Mbak Anissa sudah diberikan oleh Ibu Mega pada saat Kongres PDI Perjuangan di Bali. Dimana pada waktu itu Ibu Mega menyampaikan kepada Pak Jokowi, kami tidak mau empat. Kami harus yang paling banyak dalam Menteri. Dan itu dianggap oleh banyak pihak kok aneh ini ya seperti begitu. Padahal inilah budaya Indonesia. Budaya yang saling menyapa, menyampaikan permintaan dengan tanpa tedeng aling-aling tetapi dengan nuansa yang riang gembira. Nah sebenarnya barangkali, barangkali Pak Jokowi kemarin ini kan boleh menuga-duga kan Mbak Anissa nama saya kan Eriko Sotar duga kan boleh juga menuga-duga kan. Nah ini yang paling tahu sebenarnya adalah Bapak Presiden Jokowi Dodo. Mungkin beliau juga ingin nah saya di Bali bisa ini kan di Kongres apa namanya di acara Golkar ya kemarin ya. Ya bisa juga seperti itu kan begitu ya. Harapannya barangkali Pak Surya Pahlo juga menjawab dengan riang gembira. Tapi kan bisa saja ini karena kenapa namanya proses media dan lain-lain akhirnya kan itulah yang dijawab oleh Pak Surya tadi yang dijelaskan oleh Kang Sahab seperti itu. Oke saya ke Bang Riko Bang Riko kalau melihat dari kalimat terakhir dari Pak Jokowi di acara Partai Golkar itu adalah saya berhak menanyakan karena dia adalah bagian dari koalisi. itu seakan-akan mempertanyakan bagaimana posisi Rasen di dalam koalisi Kementerian Indonesia Maju. Jadi begini di politik Indonesia ini itu kadang-kadang yang tersirat itu lebih penting daripada yang tersurat. Betul. Jadi apa yang jelas kelihatan itu bisa jadi bukan itu makna sebenarnya. Karena begini saya melihat dari pidato keduanya kedua tokoh ini ya dari Pak Surya Pahlo dan Pak Jokowi itu kelihatan sekali ada dua logika yang bertentangan di sana. Itu dari diksi ya dari pilihan kata-kata dan dari pidatonya sendiri. Pak Jokowi berbicara tentang legasi. Pak Jokowi bicara tentang tantangan yang dihadapi sekarang. Resesi, krisis, begitu ya artinya dia bicara tentang bagaimana dia bisa meng-create pemerintahan yang apa namanya yang kuat dan berhasil. Itu logikanya Pak Jokowi. Sementara di saat yang sama itu beda dengan diksi dan logika yang disampaikan oleh Pak Surya Pahlo. Logika Pak Surya Pahlo itu adalah logika pragmatisme politik. Ini belum tentu buruk ya. Ini kata-kata ini belum tentu buruk. Tapi karena kita lihat saja berapa kali itu kata Pilpres itu diungkapkan oleh Pak Surya Pahlo. Pilpres itu kata-kata Pilpres itu berapa kali dan itu bukan hanya kata-kata loh. Jangan lupa ini kan dimulai sebenarnya persis setelah Pilpres. Pada saat Pak Jokowi itu belum dilantik. Pak Surya Pahlo sebagai tokoh politik waktu itu langsung bicara tentang Pilpres 2024 dengan Anies Baswedan. Begitu kan? Kemarin beliau bicara lagi tentang konvensi. Begitu loh. Beliau bicara lagi tentang konvensi. Jadi ini ada logika yang tidak nyambung. Mungkin Pak Jokowi berpikir bahwa loh ini ya apa namanya kalau mau bicara politik Pilpres ya mungkin nanti dua atau tiga tahun sebelum 2024 lah. kenapa kalau misalnya bicara Pilpres itu justru sekarang. Jadi maksudnya Jokowi menyentil hal ini Nasdem atau Surya Pahlo mengapa tidak kerja dulu malah mikirin 2024 gitu. Ya itu kan logika itu terlihat sekali dalam perbedaan perbedaan pilihan bahasa. Makanya Pak Jokowi kan mengatakan jangan lupa loh Nasdem ini memang kenaikan suaranya memang paling tinggi. Kalau kita lihat kalau Pak Jokowi kan dia bicara tentang kursi 23 kursi. kalau secara angka itu 68 persen. Kalau secara peringkat naik dari peringkat 9 kalau tidak salah Pak ya ke peringkat keempat begitu kan. Ini kan luar biasa apa iya misalnya harus harus apakah sekarang ini saat yang tepat untuk berbicara tentang 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 Pilpres misalnya kan itu itu logika yang ingin apa yang logika yang bertentangan sehingga menurut saya sih mungkin pelukan ini ya kalau logika itu masih saja bertentangan ke depan ya mungkin kita bisa melihat ada dinamika-dinamika yang selanjutnya begitu. Baik langsung konfirmasi ke Kang Saan Kang Saan apakah Nasdem ini ingin menjadi pionir mengumumkan calon presidennya yang tercepat gitu atau pertama kali? Ini to the point langsung. Kalau Nasdem terus terang sampai hari ini belum terpikir terkait siapa yang akan diusung untuk 2024. Itu satu hal ya. Bahkan ketika di PKS pun tapi sudah ancang-ancang Kang? Enggak, kalau ancang-ancang terkait dengan sistem ya. Saya rasa di semua partai terkait dengan sistem untuk 2024 itu pasti dibicarakan dari sekarang. Misalnya gini model rekrutmen untuk legislatif 2024 enggak mungkin enggak dibicarakan dari sekarang. Miss sistemnya bukan orangnya sama terkait dengan soal mekanisme untuk Pilpres 2024 2024 di internal. Misalnya gini apalagi misalnya di Nasdem walaupun ada semangat dari teman-teman di daerah ketika pandangan umum di Kongres ada beberapa daerah yang meminta Pak Suria untuk menjadi calon presiden di 2024 Pak Suria langsung jawab bahwa kalau permintaan itu yang paling berat. Kalau misalnya itu sama dengan memutar jarum jam terbalik. Kenapa itu? Nah karena itu bukan saatnya lagi Pak Suria maka bicaranya kita adalah bagaimana ke depan kita harus mencari anak bangsa yang mampu melanjutkan kesinambungan Sekarang sudah mulai geril ya mencari dengan menasangkan Pak Anies Kak Emil gitu Belum ada kita baru bicara soal kompensi salah satu rekomendasi dari Kongres adalah kompensi untuk mencari calon presiden itu kompensi nah ini sistemnya nah yang kedua terkait dengan soal keberadaan Nasdem di koalisi dari pertama periode pertama Pak Jokowi sampai hari ini Nasdem konsisten jadi gak perlu diragukan tentang komitmen Nasdem terhadap Pak Jokowi pertama dari awal sampai akhir Nasdem memberikan dukungan kepada Jokowi tanpa syarat kita tidak pernah meminta apapun membebani apapun clear karena kita melihat bahwa Pak Jokowi memang tokoh bangsa yang bisa diandalkan membawa bangsa ini ke depan nah ada juga terkait dengan res ini tantangan rekomendasi salah satu rekomendasi Kongres dan juga disampaikan kepada Pak Jokowi adalah Nasdem akan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mengatasi adanya indikasi resesi global nah ini ini juga menjadi salah satu apa rekomendasi kongres yang kita akan coba lakukan dengan cara mendukung semua upaya kebijakan pemerintah dalam menghadapi resesi global ini penting ini Mbak Anissa ini senyum-senyum terus saya tadi Kang saat menyampaikan Mbak Anissa ini ngeliatin saya jadi sambil senyum-senyum ini yang dilihat harusnya Kang salah memang disini yang paling bebas bicara cuma saya jadi begini Mbak Anissa saya boleh melihat dari sisi yang berbeda ini sebenarnya Pak Jokowi ingin mempergunakan cara Sumatra yang menyampaikan dengan apa adanya seperti waktu di Kongres PDI Perjuangan di Bali nah harapannya Pak Surya menyambut dengan gaya Sumatra nah ternyata Pak Surya orang-orang berpikir dengan pola Jawa ini kalau kita melihat ya dari budaya Jawa nah itu kan ada semacam teguran atau apa ini pemikiran kalau boleh kita berandai-andai berandai-andai ini ya kalau boleh menduga-duga dengan diksi yang disampaikan oleh Pak Surya Palu nah kalau terkait dengan pancingan Mbak Anissa tadi itu untuk 2024 kan sah-sah saja kami juga punya satu kebanggaan salah satu yang disebutkan oleh pimpinannya Kang Saan juga ada ada Mas Ganjar yang untuk untuk dicalongkan ini kan wajar-wajar saja bagian dari strategi untuk menuju 2024 hanya kalau kita secara jujur melihat saya rasa kita bertiga juga sama Pak Jokowi kan ayolah mari kita bekerja dulu ini kan masih proses yang cukup panjang perkara apakah masing-masing partai mempunyai strategi itu kan bagian dari internal partai seperti apa menghadapinya ke tahun 2024 kalau seperti PDI Perjuangan mari kita bekerja dulu di parlemen mari kita buktikan dulu karena situasi-situasi yang tadi disebutkan Saan juga mengenai ekonomi global ini juga tidak mudah tetapi dalam situasi seperti ini kebersamaan kita ada kekuatan Indonesia yang diharapkan bisa bersama-sama untuk maju apa itu sebenarnya Mbak Anissa artinya apa kegotong royongan nah itu yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo mari kalau kita di dalam koalisi katakan dalam tanda kutip koalisi yang yang sebenarnya kan tidak ada kan begitu sudah selesai pertarungan sudah tetapi mari kita bersama-sama membangun bangsa ini karena tantangan ke depan ini begitu besar tetapi kita mempunyai banyak nilai lebih sayang kalau kita membuang waktu membuang energi untuk hal-hal yang yang tidak perlu kalau bagian dari strategi mau mempersiapkan masing-masing partai mempersiapkan kadernya boleh sebaiknya bahkan kadernya sendiri kalau PD Perjuan kan sudah membuktikan dengan Pak Jokowi dimajukan menjadi calon gubernur calon presiden nah ini juga kita harapkan kepada masing-masing partai kenapa? karena masyarakat sendiri banyak mengkritik kok partai ini hanya mengambil kader yang lain atau apa kenapa tidak memajukan kadernya sendiri kan seperti itu nah itu jadi begini kalau kita lihat ya sejarah konvensi di Indonesia itu berbeda dengan sejarah konvensi di negara seperti Amerika Serikat kalau konvensi pilpres di Indonesia itu sebenarnya targetnya itu bukan pilpres tapi pilek ya contohnya misalnya konvensi partai demokrat yang menang siapa? yang diajukan di pilpres siapa? kenapa? konvensi ini sebenarnya kalau di Indonesia itu lebih berfokus kepada menarik sebanyak mungkin tokoh-tokoh politik di luar sana nah dalam dalam hal ini kan kita bisa melihat konvensi yang disebutkan oleh Pak Suryapalo itu tidak hanya tokoh-tokoh partai Nasdem tapi disana juga ada tokoh PDIP kan ada Ganjar kemudian ada tokoh partai lain seperti Ibu Kofifah begitu kan ya kemudian ada jelas Anies Baswedan nah jadi semua semua tok ini jadi ada ada efek ya di dalam perilaku pemilih itu namanya bandwagon efek bandwagon efek itu secara-seterana begini kalau kita lewat di pinggir jalan itu tiba-tiba ada keramaian ada lagu-lagu keras lagu-lagu bagus orang jadi pengen ngeliat begitu juga dengan konvensi ini ada tokoh-tokoh bagus diundang di dalam satu acara oleh partai politik tokoh ini dari banyak lapisan sehingga kemudian orang jadi tertarik nah inilah jadi kekuatan elektoralnya dan memang Nasdem ini kalau kita lihat sejarahnya di pilkada di pilkada sebelum pilpres kemarin itu kan sangat agresif dan itu berhasil menaikkan suara suara Nasdem bukan hanya tokoh-tokoh bukan Jawa Barat nah sehingga begini ini kenapa saya tetap mengatakan bahwa ini punya peluang untuk menimbulkan dinamika tertentu karena clear bahwa Pak Jokowi ini contohnya ya beliau bicara tentang omnibus law begitu kan dan itu kan jelas membutuhkan kalau sekarang ini kan kita lihat secara kurus itu 73% ini 73% partai-partai pendukung Pak Jokowi ini kalau bisa jangan berantem dulu untuk kepentingan politik yang masih lalu atau Bang Riko ketika Pak Surya Paloh mendatangi Pak Soe Boliman ada rasa kenapa yang didekati adalah oposisi terlebih dahulu bukan dalam satu koalisi dulu ya makanya kan jadi sebenarnya yang dilakukan kalau dari ini saya melihatnya dari apa namanya perilaku pemilih ya yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh kalau kita lihat dari sisi elektoral itu mengacak-acak seluruh perilaku politik yang ada ketika Gerindra misalnya masuk ke dalam ke dalam tubuh koalisi itu kan ada sekian banyak pemilih politiknya yang apa namanya yang tertinggal ke belakang Pak Kang Saan dikit Kang Saan itu bisa aja geser ke Nasden Pak Surya sempat kesal ketika mungkin Gerindra mendapatkan jatah menteri atau gimana kita sangat memahami ya dalam konteks tadi ada tantangan global yang kedua ada tantangan di internal soal kelompok-kelompok radikalisme intolerans telorisme ditambah lagi efek dari Pilpres yang tidak hanya efek 2019 efek 2014 yang lalu dimana ada pembelahan di masyarakat seakan-akan politik identitas mulai mengental kembali Pak Surya juga menyadari bahwa ini butuh yang namanya kebersamaan modal sosial kita kebersamaan maka ketika menarik Gerindra di dalam tubuh koalisi dan diberikan porsi itu dalam satu kepentingan nasional kita ingin menghapus yang namanya polarisasi itu tadi jadi gak ada kekesalan sama ketika misalnya Nasdem datang ke PKS kita sama sekali saya ada di dalam saya ada di dalam kebetulan saya ikut di dalam tidak ada satupun kalimat atau kata bicara soal Pilkada 2020 maupun bicara soal Pilpres 2024 bicaranya itu ada dalam konteks bagaimana kita punya komitmen yang sama bahwa NKRI dan Pancasila itu sesuatu yang penal tidak dutak-atik turunannya apa tidak memberikan ruang bagi kelompok radikal intoleran dan terorisme di bumi Indonesia ini hal-hal seperti ini yang kita bicarakan sebelum kita lanjutkan dialog komitmen tidak hanya perlukan soal salaman pun sempat menuai polemik dan virali media sosial Megawati ini tidak bersalaman dengan Surya Palo saat pelantikan anggota dewan di DPR RI pada perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem Surya Palo pun sempat menyinggung Megawati yang tidak bersalaman dengannya di DPR pada 1 Oktober yang lalu karena ketika Mbak Mega enggak salam saya rusak semua Indonesia saya coba kirim intelijen untuk meninvestigasi apa betul memang Mbak Mega sengaja enggak salam saya hasilnya saya tahu tidak sengaja polemik ini pun berakhir saat Surya Palo bersalaman erat dengan Ketua Umum PDI Perjuangan pada perayaan ulang tahun ke-8 Partai Nasdem Senin malam kemarin sebelumnya Megawati tidak bersalaman dengan Surya Palo pada pelantikan anggota dewan padahal Mega bersalaman dengan semua pimpinan partai politik yang hadir momen ini pun sempat viral di media sosial dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan Bang Errico apa kata Bu Mega pada saat tahu informasi ini kemudian menjadi viral dan rusak semua kata Pak Surya nah tadi kan di awal saya sudah jelaskan kebetulan saya tadi lebih dahulu menjelaskan bahkan Ibu Mega tertawa kok hal ini bisa menjadi menjadi masa memang mungkin dari segi zooming dari segi kamera ya seperti seolah-olah benar hal seperti itu tetapi kenyataan yang ada sesungguhnya ya seperti yang tadi saya ceritakan sebagai seseorang yang sangat outspoken apapun yang menjadi perasaannya dalam politik itu akan dituangkan di layar kaca makanya orang-orang kemudian berpikiran seperti itu ya mungkin karena beliau itu bukan seseorang yang katakan senang dengan dengan misalnya muncul senang dengan dengan misalnya katakan apa namanya menampilkan diri beliau kan memang orangnya yang senang dengan biasa-biasa saja seperti itu jadi buat beliau beliau tertawa waktu nyampekan saya bilang ya bu kenapa tidak dijelaskannya ah sudah kok nanti kan juga kan akan dengan sendirinya karena kenapa karena hal-hal seperti itu terus nanti juga dimantah nanti akan menimbulkan juga polemik yang kemudian padahal sesudah itu seperti tadi saya sampaikan bertemu di istana Bogor bersalaman hangat dan ini bukan baru persahabatan baru 10-20 tahun sudah 50 tahun dan ini memang hubungan keluarganya yang demikian baik tapi apakah juga kadang-kadang tidak ada perbedaan pasti itu manusiawi kan tapi tidak membuat ahli itu menjadi sesuatu itu berjarak seperti contohnya buktinya waktu datang diisukan selama ini dengan Pak SBE ternyata begitu hangatnya bahkan putra Pak SBE dua-dua hadir di apa di TU juga disambut dengan begitu hangat dan bersama-sama melakukan selfie dan kemarin juga Mbak Puan dengan dengan apa dengan Pak Surya kalau dengan Ibu juga sama-sama selfie di apa itu di live itu kalau tidak salah baik saya ke Mbak Riko jadi wajar-wajar saja selama ini apakah pelukan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya ini akan mengakhiri saling sindir secara politik ini atau masih akan berlanjut saya melihat ini begini ya saya apa namanya dua-duanya ini baik presiden maupun partai politik ini sekarang ingin menunjukkan independensinya masing-masing presiden ingin menunjukkan bahwa karena mungkin setelah 2024 dia tidak akan maju lagi kalau undang-undang dasarnya tidak dirubah begitu ya sehingga beliau merasa bahwa dia harus bertindak di luar dari pengaruh partai politik tapi pada saat yang sama partai politik juga mulai berpikir mulai berpikir apa? mulai berpikir dalam hal ini di Nasdem yang termasuk yang paling agresif kita melihat bahwa ya ini sekian banyak tokoh-tokoh lama yang sudah bertarung ya di 2019 2014 dan sebelumnya itu tidak akan bertarung lagi di 2024 sehingga mereka mulai memikirkan manuver yang berbeda dengan presiden nah kalau apa namanya kita lihat ini dalam 1-2 bulan mendatang begitu kalau misalnya ternyata situasi apa namanya manuver-manuver atas nama 2024 ini terus berjalan baik saya pikir rasa-rasanya masih akan berlanjut ya bukan itu ya mungkin enak dilihat saja baik ini coba dibiasakan barangkali budaya-budaya yang bisa berbicara secara langsung artinya kita kan bangsa Indonesia bangsa yang saling apa bergotong royong saling menyapa satu dengan yang lainnya dan kita lakukan nanti bisa melihat Mbak Anissa lagi nanti muncul 5 tahun lagi dan suasana kemarin kan bagus juga suasana kemarin spekulasi orang tentang salaman tentang pelukan semua akan berakhir kita memang membutuhkan suasana yang cair diantara tokoh-tokoh bangsa ini biar di bawah juga suasananya adem kalau kemarin kan adem di bawahnya kita harapkan persatuan di elit juga mengundang persatuan di grassroot atau secara masyarakat dan kita juga masih menunggu bagaimana partai politik ini menunjang menteri-menterinya supaya kerja dulu baru kemudian memikirkan 2024 terima kasih Bapak-Bapak selamat menikmati